Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Bagaimana pandangnya hari ini? Ya, Alhamdulillah Kita bisa berkumpul lagi hari ini Dengan keadaan sehat waktunya Nah, hari ini Oh iya, bulunya sudah berdoa belum? Oke, kalau belum silahkan Berdoa untuk mengisi berdoa sebagai berdoa Ya, Alhamdulillah Terima kasih keselamatan Berdoa untuk mengisi berdoa Nah, hari ini Saya akan memberikan suatu jenis pelayanan informasi Nah, di sini ada yang tahu tidak pelayanan informasi itu? Nah, bagi saya sudah tahu Pelayanan informasi itu adalah Pelayanan informasi itu adalah Pelayanan informasi Yang memungkinkan Pelayanan informasi Menerima ataupun Melahami suatu Informasi Informasi itu Ya, ada informasi tentang pendidikan Informasi karir Informasi 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 Nah, sebelumnya Saya ingin menerima Apa yang akan kita inginkan Jika kita mendengar Pelayanan informasi Apa yang akan kita inginkan Ini adalah Peningkat 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 Peng으면 Pengurusan 此 Sebagai Peningkat Peningkat pemikiran secara akademik baik sebuah COVID maupun COVID perbuatan ini juga disebut sebagai penghasil tenaga kerja yang terkutuk yang paling baik-baik sekarang seperti yang kita lihat sendiri bahwa banyak para pekerja yang berasal dari perusahaan termasuk percumaan tinggi selanjutnya percumaan tinggi itu seperti apa saja jadi percumaan tinggi itu ada yang namanya PTN dan PTN tapi kita lihat ini jadi PTN itu pertama adalah percumaan tinggi yang mana percumaan tinggi itu percumaan tinggi itu dikelola untuk meminta baik langsung berada di bawah percumaan terdekat walaupun di bawah percumaan tinggi itu kemudian percumaan tinggi itu kemudian 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 itu seperti Universitas Indonesia ITB UNFA Universitas Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta dan juga yang lainnya percumaan tinggi itu yang kedua itu adalah percumaan tinggi negeri kuasa percumaan tinggi kuasa jadi percumaan tinggi ini adalah percumaan tinggi yang pengelolaan itu setara pengelolaan dilakukan oleh seseorang kuasa tidak berada dengan pemerintahan yang mana percumaan tinggi di dalam percumaan kemudian yang lainnya adalah responsum penduluan tinggi itu bagaimana sih apa tidak tidak yang bertanya nah jadi dan terima masalah mengatuh di PTN itu ada tiga yang pertama ada SNMPTN kedua SNMPTN yang berkita jalur mandiri nah kita paham tersebut dulu yang pertama ada SNMPTN SNMPTN ini adalah kreksi nasional untuk kedua negeri dengan kreksi atau kakak siswa itu krekinnya berdasarkan berdasarkan berkati akademik jadi bagi teman-teman saya bagi anak-anak seperti ini yang diperasal melalui SNMPTN kita menggunakan nilai nilai akademik selama di peluang akademik nilai tetap 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 20% untuk setiap peluang tingginya karena peluang nya juga terjibatnya yang kedua SNMPTN selama itu apa nilai itu adalah seleksi bersama dengan seleksi yang merasakan dari hasil ujian turis berbasis komputer atau para UCBH jadi anda jika ingin menantai sebuah SNMPTN jika ada luas SNMPTN anda bisa tersebut SNMPTN ini sebagai kesempatan perbuatan nah di SNMPTN ini anda menurutkan mengikuti ujiannya yaitu dbk dan berhasil komputer nah untuk kuotanya sendiri itu ada 10% yang ketiga ada seksi mandiri ini adalah jauh penerimaan sesuatu yang ditolah oleh masing-masing kampus secara jadinya 30% nah selanjutnya bagaimana terima masing-masing teman di PTF sebenarnya itu di cari itu di kalau PCF biasanya itu diadakan dalam beberapa melubang dan jauh itu kurang berada terdiri dari dan untuk jenis test sendiri itu berbeda-beda jadi kita bisa mengatakan dengan jenis test di BPNC jadi jenis test itu sama untuk seluruh perlubah visi tapi ada beberapa juga seperti universitas pengamaran di Jakarta universitas risasi yang menerima pendahfkannya itu menggunakan nilai UTBK jadi bagi ada-ada ini misalnya nantinya mengikuti UTBK dan tidak lolon gitu di BPNC Anda bisa menggunakan UTBK tersebut untuk mendapatkan di PTN namun hanya di PTN yang tadi selanjutnya ada bagaimana strategi untuk PTN atau PTN yang pertama adalah pelih jalur daftaran dan setelahkan jadi saya mengikuti dan memilih dan tetapkan pertanyaan 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 ini itu tinggi atau untuk memastimalkan memastimalkan potensi Anda untuk lorok nah yang kedua itu jadi tidak dengan pelajar hidup karena kondisi badan yang sehat itu akan membuat kita lebih lebih siap hidup 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 kita akan menemukan sehat kita akan menjaga seksor 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 ketika belajar dengan aktif maksudnya adalah kita harapkan untuk belajar aktif jadi misalnya ada waktu dua bulan untuk mengikuti ujian platform dan tersebut atau tbk tersebut gunakan untuk belajar dari jauh-jauh hari seperti dengan mengikuti online atau belajar sendiri dan lain-lain nah kemudian aku belajar ini itu akan lebih meningkatkan kemampuan dalam belajar nah ya akhir-akhir kita belajar kita belajar kita belajar kita belajar kita belajar ketika ketika akan itu testnya jadi tidak perlu kemampuan nah yang keempat adalah mendapatkan penelitian soal jadi anda akan mulai dari sekarang di suatu PTN atau PTN untuk mengikuti kujiannya tidak maksudnya anda bisa mulai mendapatkan soalan contohnya sehat soal PTN nah kebetulan juga kita harus mengulangi pesan-pesan monsensual ya kalau ada soal yang biasanya akan saya belajar dan anda bisa belajar kelima dan juga bisa mencoba untuk mengisi nah yang kelima itu adalah mengikuti gimbal online sebenarnya ini opsional ya bagi orang-orang yang yang tersebut mengikuti bingungan online karena itu sekarang banyak hidup jadi lebih mudah hidup karyasi harga biaya mengikuti bingungan tersebut sampai yang yang sebenarnya kita tersebut akan tersebut penjangan soal yang terlihat dan klinik halnya ini sejak tersebut di selesai saya harus kita mengatakan waktu yang di dalam sejabat waktunya akan di Kita belajar 2 jam atau 10 jam Setiap latihan Kita belajar dengan gelap Kita fokuskan pada soal yang dibuat Baca dengan selitih Dan berbicara juga dengan selitih Selanjutnya, jangan lupa Selalu berdoa Itu bukan ruangan Bagaian penting juga Yang penting di sana Setelah kita berbicara Belajar Kita harus juga Meminta Bantuan Meminta pertolongan Memang pakai Berdoa Itu juga bisa Memang-anggungan itu Seperti Nantinya Kita bisa Dibindahkan Dalam Memang-anggungan Sejati 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 Nah Nah Itu saja Untuk Setelah kita Seperti ini Nah Kali ini Saya akan Membagikan Beberapa soal yang bisa anda Bajar yang ini Jadi Soal yang berbeda Kemudiannya Silahkan Saya akan Ambil Soal Tuh Nah Sudah-sudah Sekarang Coba Adalah Coba Coba Ceritakan Tidak Di rumah Pahami Bagaimana Sesuanya Coba Untuk Coba Di Seperti Dibincang Silahkan Dibincang Sebab Dibincang Membedah Tentang Di situ karena menurut sekarang waktunya mungkin ini cukup, biar tinggal beberapa menit lebih nah, mungkin sepertinya bagaimana, mesti ada yang ingin didanyakan ya, lalu itu jika tidak ada yang didanyakan, ayo kita terima kasih atas penghariannya eh, kurang lebih nyang, mohon maaf, ayo tutup, objektif, berdayaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutupannya